Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat dan Belajar. Kali ini kita masih melanjutkan materi kita tentang statistika, yaitu median data berkelompok. Baiklah, sekarang kita sajikan dua buah tabel, yang sebelah kiri disebut data tunggal, yang di sebelah kanan disebut dengan data berkelompok. Seperti yang kalian pelajari di SMP, bahwa median itu adalah nilai tengah, yaitu data yang berada di tengah-tengah. Untuk data tunggal, ini sudah kalian pelajari di SMP, 161 sampai dengan 167 itu kalau diurutkan, maka pasti ada data yang letaknya di tengah-tengah, itulah yang disebut dengan median. Bagaimana ini kalau kalian di SMP, median itu jatuh pada data 165. jadi median sama dengan 165. 165 ini adalah data yang berada di tengah-tengah, dari 161 sampai 167. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan median data berkelompok. Untuk data berkelompok, yang pertama-tama adalah kita menentukan dulu letak kelas median. Dalam hal ini, letaknya itu adalah pada data ke kelas kelima, yaitu 161 sampai dengan 165. Bagaimana teknik menentukan sehingga kelas median jatuh di kelas 161 sampai dengan 165, nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan. Namun, walaupun kita sudah dapat menentukan letak median berada di kelas 161 sampai dengan 165, maka namun nilai tepatnya belum bisa kita tentukan. Apakah 161 atau 162 atau 163, 164 atau juga 165, atau mungkin tidak tepat di bilangan bulat. Misalkan saya jadi 162,5 dan sebagainya. Nah, untuk itu kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan median pada data berkelompok. Oke, sekarang median sama dengan tanda tanya. Ini akan selanjutnya kita jawab. Soal, hitunglah median dari tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Ada tabel sebanyak 7 kelas tentang tinggi badan tentu di dalam cm. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk menentukan median data tersebut, di mana data itu merupakan distribusi frekuensi data berkelompok. Oke, kita selesaikan bersama-sama. Berikutnya adalah kita tentukan dulu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif yang paling kanan, ya, kolom paling kanan ini adalah frekuensi, adalah jumlah frekuensi di kelas itu ditambah lagi dengan frekuensi kelas-kelas sebelumnya. Oke, sekarang frekuensi jumlah kumulatif, frekuensi kumulatif untuk kelas pertama ini adalah 1. 1 ini sama dengan frekuensi di kelas pertama. Kemudian yang kelas kedua, ini frekuensi kumulatifnya adalah 3. 3 didapat dari 1 ditambah 3, yaitu 2 ini pada frekuensi kelas itu ditambah dengan frekuensi kelas sebelumnya 1 menjadi 2 tambah 1, sama dengan 3. Kemudian di kelas ketiga, frekuensi kumulatifnya adalah 7, dari mana yaitu frekuensi di kelas itu yaitu 4 ditambah lagi 2, tambah lagi 1. Ini adalah frekuensi kelas sebelumnya menjadi 4, tambah 2, tambah 1, sama dengan 7. 7 ini juga bisa diperoleh dari 3 ditambah 4, itu sama. Kemudian kelas keempat, frekuensi kumulatifnya 12, dari 7 tambah 5. Kemudian kelas berikutnya 22, dari 12 tambah 10. Kelas ke-6, 27, dari 22 tambah 5. Kemudian kelas terakhir 30, didapat dari 27 ditambah 3. Nah, ini disebut dengan frekuensi kumulatif. Kemudian perhatikan ini, frekuensi kumulatif kelas terakhir ini harus sama dengan jumlah frekuensi keseluruhan, yaitu sama dengan 30. Oke, selanjutnya setelah kita membuat frekuensi kumulatif, selanjutnya kita akan mencari data-data yang diperlukan, yaitu pertama kita akan menentukan banyak data, yaitu N, dimana banyak data ini sama dengan 30, ya, didapat dari jumlah frekuensi, sama dengan 30, atau dari frekuensi kumulatif di kelas terakhir, yaitu 30. Kemudian berikutnya panjang kelas, panjang kelas, yaitu P, ini sama dengan 5. Nah, di video terdahulu kalian sudah mempelajari bahwa 5 ini bisa didapat dari selisih batas-batas kelas atas. 145 dan 150 ini selisihnya adalah 5, 150 dan 155 ini juga selisihnya 5. Berikutnya, ini juga 5, ini juga 5, ini 5, ini juga 5 selisihnya, atau juga bisa didapat dari selisih batas-batas bawah. 141 dan 146 itu selisihnya adalah 5. Atau juga bisa kita dengan cara mencacah, 141 sampai 145 itu terdiri dari 4 data atau 4 bilangan, yaitu 141, 142, 143, 144, 145. Ada 5 bilangan atau 5 data, sehingga panjang kelasnya adalah 5. Selanjutnya, kita menentukan kelas median, yaitu jatuh pada kelas 161 hingga 165 dengan frekuensi 10 dan frekuensi kumulatif 22. Jadi, kelas median adalah 161 sampai dengan 165. Nah, bagaimana cara menentukan kelas median ini? Caranya adalah sebagai berikut, kita cari dulu panjang jumlah frekuensi atau banyak data yaitu 30. Median itu adalah titik tengah, maka, nilai tengah, maka tengah-tengah dari banyak data 30 itu jatuh pada data ke-15. Nah, dimanakah data ke-15? Yaitu jatuh pada kelas jatuh pada kelas 161 sampai dengan 165. Melihatnya dari sini, dari frekuensi kumulatif. Nah, untuk kelas pertama ini hanya satu frekuensinya, jadi belum sampai urutan ke-15. Kemudian, kelas kedua ini frekuensi kumulatifnya adalah 3, juga belum sampai urutan ke-15. Kemudian, kelas ketiga ini 7, frekuensi kumulatifnya, dan kelas ke-4 12 masih belum sampai ke urutan ke-15. Nah, ketika kumulatifnya ini sudah mencapai 22, berarti di sini sudah mencapai urutan ke-15. Jadi, ke-15 itu berada di frekuensi kumulatif 22. Jadi, caranya 30 ini dibagi 2, yaitu 15. Kemudian, cari frekuensi kumulatif yang lebih dari 15. 1 belum, 3 belum, 7 belum, 12 belum. Nah, 22 ini yang sudah melewati 15. Dengan demikian, frekuensi kelas median jatuh pada kelas 161 sampai dengan 165. Oke, selanjutnya kita mencari tepi bawah kelas median, yaitu L, sama dengan 160,5. Nah, yaitu 161 dikurangi 0,5, menjadi 160,5. Berikutnya, mencari frekuensi kelas median, yaitu F kecil sama dengan 10. 10 ini disebut dengan frekuensi kelas median. Oleh yang 22, ini namanya frekuensi kumulatif, ya. Jadi, yang kita cari adalah frekuensi kelas median. Berikutnya, mencari jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. F besar, sama dengan 2, 12. Jumlah frekuensi kumulatif itu adalah sebelumnya, Jumlah frekuensi kumulatif sebelumnya itu adalah frekuensi-frekuensi kelas sebelumnya kita jumlah. Jadi, 1 tambah 2, tambah 4, tambah 5. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 5, 12. Itulah yang disebut dengan frekuensi kumulatif. Atau bisa juga dilatih dari sini, ya. 12, ya. 12, sama. 12 ini kan tadi didapat dari 1 tambah 2 tambah 4 tambah 5. Jadi, F besar atau jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, sama dengan 12. Nah, kalau sudah kita tentukan N sama dengan 50, B sama dengan 5, kemudian L-nya sudah ketemu, F sudah ketemu, F besar ketemu, maka kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah median sama dengan L, ditambah setengah N, dikurangi F besar, dibagi F kecil kali P. Sama dengan L-nya 160,5, N-nya 30, F besar-nya 12, dan F kecil-nya 10 panjang kelas ini, atau P sama dengan 5. Oke, kita hitung selanjutnya. Setengah kali 30, 15. 15 dikurangi 12, itu sama dengan 3. Kemudian, 3 kali 5, itu sama dengan 15. 15 dibagi 10, itu sama dengan 1,5. 160,5 ditambah 1,5, sama dengan 162. Dengan demikian, median sama dengan 162. Demikian tutorial atau video pembelajaran tentang median. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan mudah. Dan saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.